Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Selamat menyaksikan tayangan video menarik sejarah dunia, untuk pembahasan kali ini. Kita akan menuju peradaban Yunani kuno, tanpa menunggu lama-lama, oke langsung saja kita menyaksikan video berikut ini. Sejatinya, seorang jenderal militer adalah sosok yang tangguh dan disegani orang banyak. Namun sekuat apapun seseorang, sebagai manusia biasa tetap saja bisa memiliki beberapa kekurangan dan hal-hal manusiawi lainnya. Contohnya adalah sebagaimana yang dialami oleh Pirhus, atau lebih dikenal dengan nama, Pirhus of Epirus. Ia adalah salah satu jenderal militer paling disegani di dunia yang juga pernah menjadi raja Yunani, suku Molosia, Epirus, dan Romawi. Mungkin Pirhus, dianggap sebagai salah satu jenderal kuno terbesar dan peringkat kedua setelah Alexander oleh Hannibal. Semasa hidupnya, Pirhus menaklukan banyak sekali kerajaan, salah satunya adalah Makedonia yang berada di wilayah Romawi. Ia berhasil menjadi raja Makedonia setelah menyerang dan merebut tahta dari Raja Antigonus II Gonatas. Kisah ini terjadi pada tahun 272 sebelum Masehi, yaitu ketika seseorang bernama Cleonimus yang merupakan anggota keluarga kerajaan Separta telah gagal mewarisi tahta kerajaan. Cleonimus kemudian menemui Pirhus untuk meminta bantuan dalam merebut tahta Separta. Pirhus pun menyetujuinya, dengan harapan wilayah Separta akan menjadi daerah kekuasaannya juga. Namun ia lupa akan satu hal, prajurit Spartan bukanlah pasukan yang bisa dengan mudah dikalahkan. Mereka adalah makhluk buas ketika berada di medan perang. Akhirnya, Pirhus kewalahan menghadapi pasukan Spartan, bahkan ia harus kehilangan putranya dalam pertempuran itu. Dalam kondisi terkepung ini, ia pun mencoba berpindah ke lokasi berikutnya di Argos. Namun sial, setelah sampai di sana keadaan malah semakin sulit, para pasukan lainnya sudah memenuhi setiap sudut kota dan bersiap menyerang Pirhus. Walaupun kesulitan ia masih sempat mempertahankan diri dari semua serangan itu. Sampai akhirnya ia bertarung dengan salah satu prajurit Spartan yang ternyata ibunya sedang menyaksikan pertarungan itu dari atap rumah. Khawatir anaknya terbunuh, dengan kalap ia mengambil salah satu genteng di atap rumahnya itu dan melemparnya ke arah Pirhus. Tanpa disangka-sangka lemparannya ini cukup keras mengenai kepala Pirhus sampai ia terjatuh dari kudanya. Setelah jatuh ternyata Pirhus tidak bangun lagi, salah seorang pasukannya kemudian berusaha memastikan dan memeriksa bahwa Pirhus tidak mati begitu saja, setelah terkena lemparan genteng oleh seorang wanita tua. Namun sayang, Pirhus memang sudah tewas langsung di tempat. Sungguh di luar nalar kematian Pirhus. Seorang jenderal perang yang sangat ditakuti dan disegani oleh lawan-lawan-lawannya. Tewas karena tertimpa lemparan genteng jatuh. Dari hikmah kisah di atas yang dapat kita ambil adalah sebuah pelajaran, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, keangkuhan dan kesombangan tidak akan membuat kita semakin berjaya tapi akan membuat kita semakin terlena melupakan suatu kematian. Terima kasih telah menyaksikan kisah peradaban kuno di atas semoga bermanfaat, sampai jumpa di video menarik lainnya, wassalam.